Hai, saya Markus dari Roots of Cheng. Berikut ini adalah terjemahan video oleh Audio Dupe yang disetujui oleh saya. Bersenang-senang lah. Dave dan saya tiba di Hilo, dan tak lama setelah itu, dia memberi tahu saya bahwa dia ingin melanjutkan Solo. Jadi saya terdampar di sini di Hawaii. Ketika saya pertama kali meninggalkan Dolce dan mengayu ini ke pantai, saya diliputi oleh energi yang saya rasakan ketika saya menyentuh daratan. Hawaii adalah pulau yang hidup, dan saya langsung jatuh cinta padanya. Setelah Dave memberiku kabar baru bahwa dia akan memojokanku, kuputuskan yang terbaik adalah melepaskan Dolce secepat mungkin. Saya mengucapkan selamat tinggal, menemukan sepeda murah dan mengunjungi seorang teman yang tinggal sekitar 60 km jauhnya. Saya kemudian memuaskan keinginan saya yang sering untuk mendaki tinggi dan mendaki gunung berapi aktif terbesar di planet ini. Selamat menikmati. Ini dia, beberapa langkah terakhir menuju puncak Mauna Loa. Mauna Loa. Gunung berapi terbesar di dunia. 13.677 kaki atau lebih. Ya, udaranya sedikit lebih tipis di sini, di atas awan, setidaknya sebagian besar. Saya sakit kepala ringan. Hanya sedikit perasaan ketinggian, ya? Mauna Loa. minus. Bih. Baik. 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 Saya juga memiliki kesempatan untuk mendaki lembah Waimea yang indah dengan seorang teman baru. Itu berubah menjadi petualangan nyata ketika pergelangan kakinya terkilir parah, dan aku harus memboncengnya sebentar ke kemah darurat kami untuk malam itu. Keesokan harinya, dia kembali dengan kedua kakinya sendiri saat aku membawa semua barang kami. Itu adalah suara kokui yang diperkenalkan ke Hawaii dari Puerto Rico baru-baru ini, dan mereka cenderung bernyanyi seperti ini dari sekitar pukul 4 sore hingga 3 malam mencari pasangan mereka. Ini semua mangga. Ada lumpur mangga di mana-mana. Gila. Saya berlayar keluar dari Hilo. Dave berbaik hati menawariku tumpangan ke Honolulu, di mana ada lebih banyak perahu layar dan potensi untuk menemukan tumpangan ke barat. Selamat tinggal, Pulau Besar. Selamat menikmati. selamat menikmati kami berlayar mengelilingi pulau besar melewati pantai Maui dan Molokai yang menakjubkan tiba di Honolulu pada malam hari ini dia, datang ke Waikiki Dev dan saya berlayar ke sini karena saya pikir saya akan lebih beruntung menemukan kapal untuk awak kapal yang menuju ke selatan atau barat dari sini saya tidak beruntung meskipun saya menemukan seseorang yang akan berlayar jauh kemudian ke Korea saya mulai mencari untuk membeli perahu mencari mitra untuk membeli perahu dengan saya saya juga mempertimbangkan untuk terus mendayung saat beberapa perahu dayung samudera tiba di Honolulu setelah menyelesaikan perlombaan dari California selamat menikmati Selain perjalanan saya dengan sepeda mengelilingi pulau saya menghabiskan sebagian besar waktu saya di Honolulu dan Kailua sahabat baru saya dan pembawa acara selancar sofa Oliver, baru-baru ini menjadi pilot helikopter dan sibuk melatih pilot baru di Honolulu saya mulai stres tentang keuangan karena saya tidak punya banyak uang dan Hawaii sangat mahal syukurlah, saya bertemu dengan beberapa orang luar biasa yang menampung saya saya benar-benar melakukan pekerjaan perdagangan untuk beberapa perumahan dan beberapa makanan di beberapa tempat tempat di Kailua dengan pasangan yang luar biasa saya bertemu mereka melalui situs bersepeda yang disebut warm showers komunitas orang yang berpergian dengan sepeda dan menampung pesepeda lainnya dan kemudian saya juga mengambil beberapa pekerjaan melakukan lanskap Kenny sangat mengaitkan saya begitu pula temannya Kapena Kapena mengaitkan saya dengan papan selancar di belakang saya ya, tapi tahukah Anda saya mulai merasa seperti sedikit bingung tidak ada kemajuan langsung atau dampak besar dari terlihat untuk apa yang saya lakukan jadi saya mulai merasa sedikit kecewa dan kemudian Dave kembali dia memiliki pengalaman yang tidak menguntungkan di Kiribas di mana dia meminta suap dia akhirnya meninggalkan paspornya dan lepas landas dan kemudian dia memiliki layar yang sangat tidak nyaman di belakang sini dan dia memutuskan dia ingin istirahat dari bekerja di kapal dan memperbaiki kapalnya dan dia menawarkan untuk meminjamkan kapalnya padaku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati itu cukup diisi dengan peralatan alat tiup hanya beberapa persediaan punya panci tekan segala macam barang di sana saya punya lemari kecil di sini saya menyimpan 4 atau 5 galon madu saya di sini kepalanya ada di sini ini toilet di atas kapal ini baru-baru ini bekerja sangat bagus keselun utama di sini tempat segala sesuatu terjadi di atas kapal saya memiliki semua teh jagasik penting saya di sini beberapa teh lezat dari mereka sangat bersyukur untuk itu Anda tahu kami punya makanan di mana-mana ini dapur di sebelah sini geto cantik jika saya tidak keberatan mengatakannya maka ini sedikit lebih bagus saya punya kompor gimbal di sini beberapa buku lagi di perpustakaan sangat bagus stereo obat bius jamipek di sini menyukainya beberapa barang elektronik di sana dan kemudian disinilah saya akan melakukan sebagian besar pelayaran saya dari kokpit ada cakrawala honolulu di belakangku ini adalah dermaga tempat saya tinggal ini sepedaku ada gelombang dan inilah kapalnya saya akan berlayar mungkin dalam satu atau dua hari saya mendapatkan papan selancar saya di sana satu untuk ombak kecil satu untuk ombak bagus dan satu lagi untuk ombak besar saya rasa saya butuh waktu sekitar 3-4 minggu untuk sampai ke Kepulauan Marshall ada satu pulau di antara sana sini yang merupakan tempat pembuangan limbah beracun jadi saya tidak bisa berhenti di situ ini akan menjadi sebuah perjalanan terima kasih telah bergabung dengan saya terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati!